Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, membenarkan penghapusan pasar kembang dari daftar pasar tradisional di kota Yogyakarta. Sementara terkait lokasi pengganti bagi pedagang, Haryadi menolak jika tanggung jawab tersebut hanya dibebankan kepada Pemkot Yogyakarta. Kamis siang, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, benarkan penghapusan pasar kembang dari daftar pasar tradisional di Yogyakarta. Ya, siapa yang bilang solusi di Pemkot? Maunya. Kami begini, solusi itu bersama. Pak, tapi kan di Perpalu sudah dihapuskan ya Pak? Sudah-sudah, yang jelas sudah ada, enggak ada. Tapi dengan status mereka yang punya KBP, kaya tetap akan difasilitasi? KBP itu adalah kartu bukti pedagang selama melaksanakan kegiatan pedagang. Dan juga bahwa berkaitan dengan retribusi, ya dipungut selama masih melakukan kegiatan. Ya, itu bukan kepemilikan. Sebulan lalu bermodalkan surat kekanjingan Tanah Sultan, PT KAI Daub Yogyakarta mengusur paksa 70 pedagang pasar kembang. Pengusuran ini juga diperkuat dengan keputusan Pemkot Yogyakarta, yang menghapus pasar kembang dari daftar pasar tradisional di Yogyakarta. Atas penghapusan ini, jumlah pasar tradisional di kota Yogyakarta kini menjadi 30 pasar. Sementara terkait lokasi pengganti bagi pedagang pasar kembang, baik Pemkot maupun KAI justru saling lempar tagung jawab saat dimintai keterangan. Andreas Pamukas melaporkan untuk NET.